Intro Channel Youtube Berita Trending menginformasikan Arya Saloka dikabarkan telah memberikan kejutan di hari ulang tahun lawan mainnya di Gadis Kretek Putri Marino Diketahui Arya Saloka akan berperan sebagai lebas dalam serial terbaru Netflix Gadis Kretek Lawan main lebas Arum akan diperankan oleh Putri Marino Selain itu terdapat juga aktris ternama lainnya Seperti Aryo Bayu yang akan memerankan karakter Soorajah dan Dian Sastrowardoyo akan berperan sebagai dasiah Lantas bagaimana masing-masing karakter yang akan diperankan oleh mereka dalam serial yang diadopsi dari novel Karangan Rati Kumala ini Ikuti potensibisnis.com dari novel Gadis Kretek karya Rati Kumala berikut penjelasan masing-masing karakter Lebas merupakan putra sulung dari pernikahan Soorajah dan Purwanti Ia memiliki dua orang kakak yang bernama Tegar dan Karim Sedangkan dasiah kerap kali disebut jengnya Merupakan pacar Soorajah muda dan sudah melakukan lamaran namun berakhir tak sesuai harapan Terakhir Arum ialah seorang wanita cantik ketulungan dasiah buat pernikahan dengan suaminya Kehidupan Arum ini tak diceritakan secara gamblang dalam novel Gadis Kretek Namun kemungkinan ia akan menjalani kisah cinta dengan lebas Ngomong-ngomong soal kisah cinta lebas dan arum di Gadis Kretek Arya Saloka dan Putri Marino tampak telah membangun cemistri Dalam unggahan akun fan bahasa ikatan cinta at Aladin Words Arya Saloka tampak memberi kejutan kepada Putri Marino Wah akhirnya mas muncul juga hari ini Yang kangen dan belum tidur mana suaranya Ditulis akun Instagram tersebut Sontak unggahan itu banyak disoroti penggemar Arya Saloka Terutama penggemar setia ikatan cinta Pasalnya selain ditunggu-tunggu tayangnya serial terbaru Gadis Kretek ini Sosok Arya Saloka juga dirindukan kembali ke ikatan cinta Pada unggahan tersebut menampilkan video Arya Saloka mengenakan baju putih dan celana abu Arya Saloka juga tampak memberikan kue bolu kepada Putri Marino Another one Cake Tulisan dalam video tersebut Cemisli pemeran lebas dan arum itu kian terbangun Pasalnya mereka akan melakoni sebagai sepasang kekasih dalam serial Gadis Kretek Lantas, kapan tayang serial Gadis Kretek ini? Sampai saat ini belum ada keterangan pasti dari Base Entertainment Sebagai rumah produksi Gadis Kretek soal kapan tayangnya serial terbaru ini Namun yang pasti serial Gadis Kretek ini akan tayang pada 2023 mendatang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!